Pengacara ternama Indonesia siap penjarakan Dewi Persik Tidak hanya pada Farhad Abbas, pengacara kondang Hotman Paris juga menuntut Supaya Dewi Persik dihukum seberat-beratnya, agar tidak sewena-wena kepada masyarakat biasa Perselisihan Dewi Persik dengan Pak RT sangat menyita perhatian masyarakat, khususnya para warganet Pendangdut asal Jawa Timur ini dikenal dengan gayanya yang ceplas-ceplos Kadang-kadang seperti orang yang sedang kesurupan bila sedang emosi Masyarakat sangat senang sekali jika Dewi Persik ditahan Pasalnya, tak hanya di televisi, Dewi Persik terkenal sombong Akan tetapi, menurut warga sekitar komplek di rumahnya yang berada di lebak bulus Dewi Persik juga terkenal sangat sombong Bahkan pengacara kontroversi Farhad Abbas juga mau pasang badan jika Dewi Persik menuntut balik Pak RT Farhad Abbas juga sukarela menjadi kuasa hukum Pak RT Sebelumnya diketahui jika Farhad Abbas dan Dewi Persik pernah terjadi sesuatu perselisihan beberapa tahun yang lalu Farhad Abbas ketika ditemui menuturkan jika Dewi Persik dengan mulut arimaunya memang pantas kalau masuk penjara Tenang saja, saya bahagia kalau Dewi Persik masuk penjara Begitu ucapan dari Farhad Abbas Tak hanya Farhad Abbas yang sangat geram dengan kelakuan Dewi Persik Pengacara kondang Hotman Paris juga menunjukkan hal yang sama Dalam unggahan video akun Instagramnya, Hotman Paris menuturkan Dewi Persik harus dikasih efek jera Jangan mentang-mentang dia public figure berbuat seenaknya sama orang biasa Ucap Hotman Paris Semoga saja permasalahan yang menimpa pembelajaran buat kita semua Terima kasih telah menonton!